Cinta sepak bola tanah air mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya bagi wanita asal Samarinda ini untuk mencintai olahraga sepak bola. Tapi segalanya berubah ketika supporter dari kaum ibu ini datang ke Stadion Segiri Samarinda untuk menonton pertandingan dari Pesut Etam. Kini ia menjadi salah satu supporter yang tidak pernah absen ketika tim Pesut Etam sedang berlagak. Ada pemandangan menarik di sisi lapangan Stadion Segiri, markas tim asal Samarinda Borneo FC. Sejumlah pusat wanita atau supporter wanita pendukung tim berjuluk Pesut Etam itu seringkali tampak di sekitar lapangan. Baik untuk kegiatan supporter maupun kepentingan lain. Salah satunya adalah wanita berparas cantik ini, namanya Tanny Farlish. Ibu dua anak ini kerap menemani anak pertamanya berlatih sepak bola di SSB Nahusam Football Academy yang merupakan tim binaan Borneo FC. Tak sekedar mengantar anaknya berlatih sepak bola, wanita kelahiran Samarinda ini adalah salah satu supporter Borneo FC. Awalnya saya tidak suka bola, tapi ketika saya suatu ketika di bawah teman saya itu nonton bola. Dan kebetulan ofisial dan presiden juga teman-teman saya, akhirnya saya tertarik. Jadi mulai tertarik, ketagihan-ketagihan, dan sampai sekarang saya benar-benar panatik dengan bola terutama Borneo FC. Sejak pertama kali hadir di stadion untuk mendukung tim pesut etam, kecintaannya terhadap sepak bola pun tumbuh. Borneo FC kemudian memiliki tempat khusus di hati Tanny. Sebagai pusa manita, Tanny hampir tak pernah ketinggalan momen pertandingan Borneo bila berstatus sebagai tuan rumah. Itu datang dari sendirinya, karena saya sering nonton bolanya, saya sering ikut teman-teman ngumpul dan dibahas juga bola-bola. Sekarang ini saya mengerasa dunia saya itu bersatu dengan bola. Borneo FC mampu tampil sebagai tim kebanggaan warga Samarinda. Loyalitas terhadap pesut etam juga ditunjukkan oleh sosok perempuan yang satu ini. Yanni Tri Astuti adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Berbeda dengan ibu rumah tangga biasa, Yanni memiliki kecintaan yang luar biasa besar pada sepak bola. Lazimnya ibu rumah tangga, setiap pagi ibu dua orang anak ini menyapu halaman mencuci piring hingga membersihkan ruang tamu. Namun berbeda bila ia menonton klub kesayangannya Borneo FC. Ibu rumah tangga ini berubah menjadi macan stadion. Seru. Ya saking serunya kita jadi teriak-teriak gitu. Kalau ngereket itu waktu di ini di gawang tuh. Gereket, keruntur-keruntur di gawang itu gitu. Yang paling ngereket gitu. Kalau biarpun gak gol, tapi kan kita kan ini sudah, oh pemainnya sudah bagus. Kalau sudah ngereket, oh kita sudah ngereketnya kita gitu. Kriketen. Iya, mau ngangkat sandal kah, mau kayak apa sih gitu. Seneng gitu sudah, kalau sudah lihat di lapangan itu paling seru, paling seneng gitu. Yanni Triastuti lahir di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kecil, ia gemar menonton sepak bola. Saat merantau ke Samarinda, ia langsung jatuh cinta dengan Borneo FC. Suka bola, memang cinta bola kita gitu. Kalau gak nonton bola kita itu rasanya, ih, marah di rumah kita itu. Marah, pokoknya marah dari kita di rumah itu. Tapi Alhamdulillah selama ini kita nonton aja di bola. Yanni mengaku tak pernah melewatkan laga kandang Borneo FC. Bahkan, ia rela menghabiskan ratusan ribu rupiah agar keluarganya bisa menonton pertandingan sepak bola di stadion. Salah satu aksi pemain yang paling diingat oleh Yanni adalah kalah Terence Puhiri berlari dan mencetak gol ke gawang Mitra Kukar pada gelaran Liga satu tahun lalu. Yanni pun tergila-gila dengan kehebatan striker yang kini bermain di Liga Thailand itu. Main itu sendiri, bagusnya main gitu. Tires! Tires? Iya! Apa Tires? Muidi, Tires, Muidi. Bagus dia main. Suka. Dia itu, mainnya itu larinya kenceng. Habis itu main di sebelah sini dia bisa. Sebelah sini dia bisa. Bagus dia main. Wuh, suka banget. Ketemu saya, wuh, gitu. Greget gitu.